Salam semua sayang-sayangnya Bude Ada yang rindu cerita misteri Bude? Oke Bude ini berani nih cerita nih sekarang Kenapa? Karena katanya bulan puasa itu Setan-setan semua diikat Tapi Ya Bude percaya gak percaya deh Yang penting Bude cerita aja Oke Gini Ingat gak? Waktu itu kan rumahnya Bude kan direnovasi Jadi Karena waktu direnovasi itu Kita sewa rumah Setelah selesai renovasi Kita balik lagi ke rumah kita yang asal Nah Waktu itu juga Bude kan Sakit ya Kaki Bude itu Sakit gitu Sebelum dioperasi Jadi Bude Banyak sekali Ya bukan banyak sekali ya Hampir kalau kemana-mana itu Bude Naik taksi atau naik grab Soalnya Bude gak bisa jalan jauh Nah Balik lagi Karena Bude udah Rasa udah operasi kan Udah sehat Jadi Waktu Bude Apa Balik lagi ke rumah Bude Jadi Bude pengen ngerasain naik bis lagi Naik transportasi umum Nah Karena Malam itu Cuacanya juga mendukung Cuacanya cerah Jadi Bude rasa Bude pengen dari warung itu Bude pengen pulang naik bis Ceritanya Kalau Bude dari warung Ke interchain Dari interchain naik Tukar bis lagi ke rumah Itu Bis yang terdekat di rumah Bude itu Habisnya ya Last bus itu Jam 11.45 Nah Hari itu Bude Lambat Jadi Bude Lama di warung Masih Kemas-kemas Jadi Bude Terlepas Bas yang Yang Paling dekat rumah Bude itu Adanya Bas yang Agak jauh Agak jauh Bas stopnya itu Agak jauh dari rumah Bude lah Mau gak mau Bude Naik Bas itu Kira-kira Jam 12 Lebih ya Hampir Jam 1 Bude Sampai Bude Stop Di Di halte Itu Di Bas stop Itu Nah Ini ada problem Problemnya Bude Kalian tahu kan Bude penakut Jadi Untuk menuju ke rumah Bude Ada dua jalan Yang satu Jalannya lurus Tapi nanti Dia berpusing gitu Baru sampai ke rumah Bude Nah Jalan yang kedua Dia Shortcut Jadi macam Dekat lah Paling dekat Jalan tikus Paling dekat Jadi itu belok kiri Jadi itu belok kiri Dua-dua itu Jalan itu Sunyi ya Supi gitu Kayaknya Kalau jalan sendiri itu Kurang 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 enak gitu ya Jadi Karena udah malam Bude pengen cepat-cepat sampai rumah Bude ambil jalan yang dekat Yang pintas Bude Biasanya kalau pagi itu Kalau siang Kalau jam Jam 8 Jam 9 Banyak orang yang pakai sepeda Terus lari-lari jogging Ada Bude nggak tahu ya Kenapa malam itu kok Suasanya lain dari yang Biasanya Sunyi Sepi Nggak ada angin Gitu Kok Kayaknya Bude juga Rasa nggak enak Tapi Wah Nekat nih Bude nih Pokoknya Berani lah Gitu Sombong Jadi Bude lewat jalan Jalan itulah Boleh paksain Pokoknya gue berani deh Gitu Nah Terpaksa Dengan terpaksa ya Jadi Bude lewat lah Jalan yang Yang paling dekat itu Dalam Perjalanan ya Berinding-berinding Sedikit tuh ada lah Tapi nggak Nggak Kayaknya Pasti ada orang lah Gitu Udah yakin Pasti ada orang Jogging Atau naik sepeda Gitu Lampu Jalan itu terang Sekali Lampu jalan itu terang Di Singapore itu Kalau malam juga Lampunya itu terang Dengan Penerangan Bulan Purnama juga Bude lihat Wah Selamat lah Happy lah Udah di tengah-tengah Yang dekat rumah Yang dekat rumah Bude Itu Selamat 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 Gitu lah ya Bude Yakin lah Confident Wah Udah liat nih Udah liat Bastog itu Udah liat Lorong Mau ke rumah Masuk rumah Sama Bude nih Jadi Jadi Bude Masih santai Karena Gak ada Apa Gitu ya Sombong nih Nekat Ketika Udah Bude yakin Ah Udah Udah mau sampai Selamat 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 Gitu ya Tiba-tiba Bude kok Sayup-sayup Itu denger Gitu Ada Hilayan Hilayan Atau Kayak Hihihihihihihihihi Gitu Tapi bukan Satu Bukan Satu Benda Gitu Kayaknya Berjemaah Dih Ngetawain Bude Kayaknya Banyak Besalut-salutan Hihihihihih Gitu Hihihihi Hah Berjemaah Ngertawain Bude Bude Budi juga mikir Aduh gimana nih Budi denger Dengernya itu jauh Katanya Katanya orang-orang tua Kalau dengernya jauh Benda itu dekat Budi juga merinding nih Oke Budi lanjutin Nah Katanya dekat Wah Dalam hati dong Mau nangis ini Mau nangis ini gimana Terus Budi lihat Sebelah kanan Apa itu Pohon Memang Di jalan lorong itu Kiri kanan itu pohonnya besar-besar Ada pohon Kecapi Yang lebih 5 meter Mungkin dalam 5 meter Pohon kecapi Pohon ketapang Pohon Kueni Pohon kelapa Pohon macam-macam Banyak gitu Karena Banyak orang nanam disitu Nah Memang jalan itu Sebetulnya Nanti Budi cerita yang Belakangnya ya Jadi Budi Cerita yang Waktu Budi diketawain itu Budi lihat sebelah kanan Oh 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 Pohon Weni Yang tinggi Dan rimbun Itu Jadi Budi ketawa Senyum Di belakang Budi Masih berjamaah Ngetawain Budi Ini Dengar terus Budi lihat sebelah kiri oh oh pohon sentul atau pohon kecapi yang tinggi itu aduh jadi Budi kurang asem nih aku diketawain Budi Jamaang mereka tahu karena kan Budi gak bisa lari kan Budi baru dioperasi gak bisa lari kenceng nih jadi Budi terpaksa apa Budi cepet-cepet di jalan tuh kok gak sampai-sampai kayaknya kok lorong yang di depan tuh kok ini jauh gitu kan tapi Budi sudah lah pokoknya Budi nekat aja pokoknya gak lihat ke belakang lagi Budi lurus ke depan mau lari gak bisa mau teriak gak bisa biasanya itu di sekitar itu banyak orang lah gak banyak tapi ada orang tapi kok Budi gak tahu malam itu kayaknya kok orang males keluar orang males jogging orang males bersepeda jadi kayaknya Budi aja yang lewat dan diketawain karena tahu mereka Budi gak bisa lari aduh udah deket lorong Budi seret kaki nih tapi masih ketawa dalam hati wah aku diketawain kurang asem bener masih mereka tuh masih ketawain Budi udah udah sampai lorong udah Budi naik lift ke rumah Budi buka pintu Assalamualaikum langsung Budi ambil ambil handuk udah langsung mandi jadi Budi gak mau benda itu ikut aduh kalian tahu gak ceritanya tuh di lorong di jalan itu sebetulnya pernah ada kejadian jadi satu keluarga itu terdiri dari dua orang anak dengan bapak nih jadi bapaknya tuh udah bunuh anaknya jadi anaknya tuh udah dikasih racun udah dikasih minum racun anaknya udah dibunuh meninggal jadi bapaknya terus terjun dari lantai sebelas dari lantai sebelas rumah itu dia terjun nah pas dia terjunnya itu nah itu dia ada di jalan itu ada pohon kelapa pokoknya ada tanah kosong nah dia jatuh lah bapaknya disitu meninggal di tempat ya itu sebetulnya memang tempat itu ada kejadian dan lah itu itu lampu merah juga itu ada lampu merah disitu sebelum Budi belok kiri itu ada lampu merah sebetulnya antara yang bus stop jalan lurus dengan jalan belok kiri itu ada lampu merah nah di lampu merah itu ada pernah kejadian kakak beradik waktu itu kejadiannya mau Chinese New Year jadi ada kakak abang dengan adiknya itu dia naik sepeda naik basikal nah mereka itu ambil jalan terlalu dekat jalan adalah lori muatan yang apa tuh lori itu muatan yang besar gitu ya itu nyenggol dia dua orang anak ini dengan sepedanya itu terlampau dekat dengan jalan yang belokan itu jadi lori itu menyapu dua orang beradik itu dengan basikal dengan basikal basikalnya sekali meninggal mereka meninggal di tempat itu di daerah Budi itu serem sebetulnya tapi karena nekat gitu ya ya gitulah jadi kejadian itu jadi sekarang Budi besoknya Budi udah aduh kalau mau pulang ke rumah tuh aku lewat mana nih naik apa nih terpaksa Budi muter satu pusingan itu mungkin dalam 5-10 menit gitu gak apa-apa dah lewat yang jauh asal selamat ceritanya gitu sekarang hari-hari kalau Budi ketinggalan bis yang paling dekat rumah jadi Budi ambil yang bis yang jauh dari basstopnya itu jauh dari rumah gak apa-apa muter 10 menit 5-10 menit yang penting rasanya selamat gitu banyak orang di tempat itu tapi juga tetap aja kiri kanan ada pohon mangga kueni dan buah sentul atau buah kecapi jadi ceritanya gitu serem gak serem kan ya jadi sampai sekarang nih Budi gak berani kalau lewat situ kalau Budi sendiri itu karena Budi penakutkan wah udah itu memang apa ya ya Budi ya Budi sadar gitu ya mau gak mau gitu jadi Budi ambil jalan yang selamat lah untuk Budi oke ceritanya Budi itu aja semoga kalian terhibur dengan ceritanya Budi dan sampai jumpa lagi di lain cerita akhirnya Budi undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye sub indo by broth3rmax